Terima kasih Tuhan selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Tengah Minggu. Kita tahu sudah satu setengah tahun COVID melanda dunia dan khususnya Indonesia. Dan akhir-akhir ini kita tahu bagaimana dasyatnya COVID mewapah negara kita. Sekian orang terpapar, sekian orang harus kehilangan nyawa dan banyak sekali keluarga-keluarga yang harus kehilangan terkasih mereka. Namun di tengah-tengah situasi seperti ini, mau tidak mau banyak orang yang harus tetap bekerja untuk menyambung kehidupan mereka. Nah bagaimana perasaan kita ketika berada di tengah-tengah situasi COVID begini dan kita harus tetap bekerja? Pasti ada perasaan tidak enak, was-was, cemas. Bisa dari kita, bisa juga dari keluarga kita. Belum lagi kita melihat bagaimana di sekitar kita banyak sekali orang yang terpapar. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, dan memaksa kita untuk berkegiatan, dan bekerja untuk mencari sesuap nasib. Di tengah-tengah rasa takut yang ada itu. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita dengar sharing dua saudara yang tidak asing di dalam kehidupan berkerja kita. Saudara-saudara Ryo dan saudara Boy, atau biasa disebut Boy, sebenarnya nama aslinya Pantas Aritona. Kita dengarkan sharing mereka. Bagaimana perasaan mereka, dan bagaimana mereka mengatasi rasa cemas, kuatir, dan takut mereka ketika mereka harus bekerja. Bahkan harus mengantar orang-orang yang sakit di tengah-tengah situasi pandemi ini. Saya melayani di gereja dari 2004 sampai dengan sekarang sekitar 16 tahun. Saya sudah 4 tahun, mulai 2016 sampai sekarang pelayanan di gereja. Untuk pelayanan sederhana ini sih, mantap jemaat, rumah sakit, penyiapkan keluarga reja, siap pelawatan, seperti itu. Ya kalau saya kerjaan rutin, itu tadi, persihan gereja untuk persiapan, baik itu acara minggu, maupun persekutuan kecil di hari Sabtu, ataupun di hari biasa. Untuk masa COVID ini, banyak tugas keluar mengantar teman-teman yang sakit, ya, hantar untuk cek lab, hantar ke rumah sakit, seperti itu. Jadi, selama pandemi ini, kita memang banyak mengalami perkumpulan juga, karena kesehatan kami juga sangat khawatir juga dengan kesehatan. Untuk saya pribadi, selama ini, selama pandemi, beberapa kali untuk mengantarkan jemaat yang positif COVID-19 ke rumah sakit, mengantarkan pemakaman, ya, itu buat saya suatu bergumulan sekali dengan kondisi sekarang. Saya takut sebenarnya, cuma kembali lagi ke saya pribadi, bahwa mereka butuh pertolongan. Saya pun memiliki pengharapan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, untuk memberikan kekuatan kepada saya, memberikan kekuatan kepada saya. Saat ini, gereja sudah memberikan fasilitas yang baik kepada karyawan untuk kita gunakan selama pandemi, untuk mengantar mereka. Kalau saya, kadang-kadang mengantar orang jemaat yang akan sakit COVID-19 itu, ada rasa takut, benar ada rasa takut. Tapi mereka memang butuh pertolongan kita. Kita juga harus, apa namanya, membantu mereka, karena mereka juga perlu bantuan untuk duduk saat itu. Pemakaian, APD, semua juga kita harus lengkap, karena kita memang, ini sangat menakutkan sebenarnya dalam hati kita. Nanti saya terus terang saja, saya juga takut. Karena saya ada keluarga, ada anak istri semua. Tapi memang jemaat itu juga perlu bantuan kita. Kita juga harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan untuk minta pertolongan dan minta Tuhan lindungi selalu kesehatan kita saja. Kita sudah bersama-sama mendengarkan sharing mereka. Betul ada rasa takut. Ada rasa cemas. Apalagi ketika mereka harus bekerja di tengah-tengah orang yang sakit. Sakit COVID mungkin. Tidak gampang. Tapi mereka berhasil mengalahkan rasa takut mereka. Karena apa? Karena ada kebutuhan. Bukan kebutuhan pribadi mereka, tetapi kebutuhan orang-orang yang perlu diolong, perlu diantar. Dan yang terutama, karena mereka merasakan kehadiran Tuhan yang menuntun mereka ketika mereka bekerja dengan Tuhan. Saya berharap kita juga punya perasaan seperti itu. Takut, cemas, khawatir mungkin ada. Tapi yakinlah apa yang kita kerjakan bukan sepatah-patah untuk menghasilkan uang buat diri kita sendiri. Tetapi di dalamnya ada kasih, pertolongan yang kita berikan kepada orang lain melalui pekerjaan. dan yakinlah kita memang perlu menjaga diri dengan baik. Tetapi satu hal yang saya mau katakan. Berserah lah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Ketika harus, sudah harus berkegiatan keluar dan bekerja. Biar tangan Tuhan merengku saudara, menuntun, menolong. Tetapi bukan dengan konsep yang fatalistis. Tetapi sambil berjaga diri sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mengakhiri pertemuan malam ini, saya ingin mengajak saudara membaca sebuah masmur untuk mengingatkan kita bagaimana pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah perjalanan dari seorang pemasmur di dalam kehidupannya. Saya akan bacakan Masmur 121. Punyinya demikian. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kamamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau pada bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. bagi saudara yang harus beraktifitas dan bekerja di luar, mari kita lakukan tugas kita dengan sepenuh hati dan sepenuh kasih kepada orang-orang yang memerlukan pekerjaan kita. sambil berjaga diri dengan baik dan taruhlah iman kepada Tuhan bahwa Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memberikan kita pertolongan di tengah-tengah segala aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa di episode yang datang. Terima kasih. Terima kasih.